Disinilah munas dan kombes sebagai bukti kita terus ingin memperbaiki Tapi juga membuka diri, kritik, manakala ada salah monggo Tapi ada aturan, ada caranya, jangan lewat media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin-hadirat Peserta munas kombes Rahimu'kumullah jami'an Sepertinya ada yang dinanti Instruksi menghadapi tahun politik Kira-kira disampaikan enggak ya? KPU belum menetapkan calon-calonnya Kenapa kita tergesa-gesa? Saya kira bisa disimpan dulu masalah ini Sabar Alhamdulillah Sebagai satu bukti BPNU hidup ada pergerakan Munas kombes adalah sebagai bukti Kita terus bergerak Memperbaiki kekurangan Hal-hal yang sangat dibutuhkan Dalam rangka untuk mendampingi umat Memenangi masa depan Yang mana tujuannya tiada lain untuk menyadarkan kita Satu abad lewat Kita masukin abad yang kedua Tentu dalam masa satu abad kemarin Banyak yang mulai menipis pemahaman Menipisnya memahami Apa Nahdlatul ulama itu Terutama Kewaspadaan Yang betul-betul Sangat menipis Sangat tipis Sudah tidak 24 karat lagi Bahkan mungkin mendekati sekarat Dan memang itu Adalah merupakan sunatullah Agama saja Setiap satu abad Dibutuhkan Para pembaru-pembaru Penyegar-penyegar Kalau lah Nato'atul ulama sebagai hasil istihad Kader-kader terbaik kita Inspirasi mulai dari Sehnaway Al-Bantani Diterima oleh Sehna Khalil Al-Bangkalani Diperintahkan kepada Bahasim Asyari Lahirlah Nahdlatul ulama Tentu awal-awal Karena Nahdlatul ulama adalah Mengingin Tujuannya adalah Menginginkan Sebagai minyatur Islam itu sendiri Apa yang dialami Islam Juga dialami oleh Nahdlatul ulama Agama datang dalam keadaan asing Lalu kembali ke asing Artinya antara asing pertama dan asing kedua Mengalami suatu zaman kemapanan Yang perlu disadari di saat Kemapanan inilah Sebetulnya kita harus sadar Karena siapapun yang sudah merasa mapan Akan terjadi Mulai kekurangan Keteledoran Kewaspadaan Akhirnya kembali menjadi garib Oleh karena itu Betapa luar biasa Pengurus BPNU saat sekarang ini Tidak ada waktu Tanpa berbicara Tanpa pembahasan Bagaimana ke depan Nahdlatul ulama Bagaimana Nahdlatul ulama Bisa mendampingi umat Untuk memenangi Masa depan Hadirin hadirat Oleh karena itu Mohon Dimaklumi Manakala BPNU Sedikit agak Kencang Menertiban-penertiban Terjadi di mana-mana Karena kita ingin Kembali Menertibkan Karena ketertiban itulah Sebetulnya Rahasia Sebuah kesuksesan Dan kemenangan Siapapun yang Menjadi pimpinan Di Natul Ulama Apalagi kita ketahui Natul Ulama Adalah organisasi yang Selalu Manakala ini Sudah menjadi Sebuah Kesepakatan Anak bangsa Kesepakatan Daripada warga Kesepakatan Daripada anggota Maka Maka Taslim Menerima Dengan segenap Kesadaran Dan mendukung Tidak pernah kita dengar Natul Ulama Ingin Ngodak-ngatik Memberhentikan seorang Pimpinan Baik itu Pimpinan Negara resmi Atau Pimpinan Organisasi Di tengah jalan Kecuali Kalau sudah ada Kesalahan Kesalahan Fatal Bagaimana Rasul Memerintahkan Alaykum Bissam Iwat To'ah Walau Ta'ammartum Abdun Habasyun Ta'atlah Dengarkan Instruksi Perintah Pimpinan Kalian Walaupun Yang memimpin Kalian Adalah Abdun Habasyun Seorang Hamba Yang bergulit Hitam Yang Rambutnya Keriting Tapi Karena itu Pilihan Anda Maka Yang ada Hanya Samikna Wa Atta'na Kita Sudah Tahu Bahkan Pernah Diputuskan Dalmuk Tamar Di Solo Muk Tamar Ke 31 Bahwa Bagaimana Natu Lama Menjaga Jarak Dengan Partai Politik Semua Partai Politik Sepertinya Ini Ada Kalau Lama Menjaga Jarak Ya Ibaratnya Kura-kura Di dalam Perahu Pura-pura Tidak Tahu Oleh karena Itu Munas Ini Akan Banyak Masalah-masalah Yang Dibahas Revisi Revisi Perkum Mungkin Atau Menambahkan Perkumnya Yang Yang Semua Itu Tidak Untuk Bagaimana Kita Menghadapi Masa Depan Di Depan Ini Ada Bonus Demografi Setelah Itu Ada Generasi Emas Yang Sedang Ada Di Depan Kita NU Harus Siap Menyongsong Sebuah Peristiwa Yang Besar Hadirin Hadirat Oleh karena Itu Menipisnya Pemahaman Tentang Nahdlatul Ulama Yang Saat Sekarang Ini Warganya Ada Dimana Mana Dan Tidak Kemana Mana Yang Tujuannya Sebetulnya Diamaton Mantep Akidah Keyakinannya Prinsipnya Tidak Kemana Mana Tapi Dia Dimana Mana Tapi Kenyataan Dia Dimana Mana Dengan Seluruh Apa Yang Ia Miliki Bahkan Semua Perabot Perabot Kekayaan Natul Ulama Dibawa Kemana Mana Dan Anehnya Dia Tidak Dia Pernah Pulang Ke Rumahnya Karena Disana Ada Sesuatu Yang Nyaman Ada Ada Sesuatu Yang Menenangkan Menurut Mereka Kecuali Kalau Mereka Sedang Mengalami Masalah Dia Baru Datang Ke Rumah Tidak 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 Seperti Itu Keinginan Para Mu'asis Tidak Seperti Itu Yang Dia Maksud Dengan Natul Ulama Ada Dimana Mana Tidak Kemana Mana Tapi Untuk Ujian Nyali Silahkan Anda Kemana Mana Tapi Untuk Menguji Nyali Anda Bukan Larut Disana Bukan Malah Melebih Partai Daripada Anda Yang Masuk Ke Partai Itu Kita Sudah Dandan Demikian Begitu Ada Disana Berubah 180 Derajat Yang Dulu Halal Malah Halal Lagi Yang Haram Menjadi Halal Tidak Ada Yang Haram Halal Semua Disinilah Munas Dan Kombes Sebagai Bukti Kita Terus Ingin Memperbaiki Tapi Juga Membuka Diri Kritik Mana Kalau Ada Salah Monggo Tapi Ada Aturan Ada Caranya Jangan Lewat Media Orang Tahu Dan Mungkin Banyak Orang Menilai Yang Begitu Justru Lebih Bobrok Daripada Yang Di Peringatkan Oleh Karena Itu Monggo Munas Dan Kompos Ini Dan Mungkin Setiap Tahun Akan Ada Munas Dan Kompos Dan Mungkin Periode Ini Akan Kita Lebih Sering Ada Munas Dan Kompos Bila Perlu Satu Tahun Dua Kali Atau Satu Bulan Nanti Dalam Rangka Instruksi BBNO Untuk Umat Apa Instruksi Itu Kalau Sudah Dekat Dengan Coblosan Hadrin Hadrat Tapi Alhamdulillah Saya Apresiasi Para PW Para PC Sampai Sekarang Saya Belum Mendengar Ada Yang Jualan Atau Buka Lapak Sendiri Sendiri Alhamdulillah Terima Kasih Begitu Bapak Presiden Laporan Atas Kedekatan Kita Dengan Bapak Presiden Semoga Semua Ini Menjadi Berkah Bagi Kita Semuanya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Ihdina Sosakim Wallah Al-Mafiq Ila Kwam Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh